yo halo teman-teman semuanya bertemu lagi bersama saya di channel saya Vicky Gamer dan lihat jadi di video kita kali ini saya berkelan mensokis tekstur buatan subscriber saya teman-teman ya dan jadi subscribe saya itu mengirimkan tekstur packnya dia dan untuk saya showcase ya dan oke jadi sebelum saya showcase saya akan mengaktifkannya terlebih dahulu teman-teman ya supaya bisa untuk di showcase teman-teman dan tiap jadi untuk nama tekstur packnya ini teman-teman diamond pack teman-teman ya dan oke jadi buat kalian yang mau subscribe channel YouTube-nya silakan ya itu untuk channel YouTube-nya Captain Diamond Blue teman-teman ya dan oke kita langsung aja mengaktifkannya teman-teman dan ya kita sudah mengaktifkannya teman-teman dan kita kembali dulu dan ya jadi sebelum saya teman-teman oke seperti biasa saya ingatkan lagi kepada kalian bahkan belum subscribe channel saya silakan kalian klik tombol subscribe pada channel saya teman-teman ya dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya teman-teman dan jangan lupa untuk like juga video ini dan jangan lupa untuk share video ini atau channel saya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bayang tahu tentang tekstur baik ini teman-teman dan kita langsung masuk aja ke dunia nya teman-teman Oh ya jadi untuk tampilan dan halaman utamanya seperti ini teman-teman kayak man kayak Minecraft java edition ya berasal makai Minecraft java teman-teman jadi ini kayak GUI PC teman-teman ya dan untuk eh pembagian dunia seperti ini teman-teman iri banget kayak di PC teman-teman dan jap ini kayak tekstur fake blue gitu itu teman-teman sangat smooth sekali ya dan oke jadi sebelum masuk ke dunianya putar dulu intronya dan oke teman-teman kita sudah masuk ke dunianya teman-teman dan Oke kita lanjut aja masuk kesnya ya dan oke jadi disini kalian bisa lihat sendiri teman-teman untuk belok kayunya tuh sangat halus sekali teman-teman sangat smooth banget dan untuk tangga kayunya seperti ini teman-teman sangat halus sekali ya dan di bagian tepinya itu seperti ada bayangan teman-teman jadi agak gelap seperti itu ya dan untuk bagian atasnya atau permukaannya tuh terang banget teman-teman tapi bagian tepinya bagian pinggirnya itu nah ini gelap teman-teman seperti ada bayangan gitu ya dan oke jadi untuk blok papan kayunya seperti ini teman-teman sangat smooth sekali teman-teman waduh sangat halus sekali ya dan oke untuk trapdoor-nya seperti ini teman-teman sangat semua juga jadi untuk blok yang ini tuh dipersemut semua teman-teman dan untuk blok kayunya seperti ini teman-teman semuanya dipersemut ya sangat halus sekali dan sangat realistik banget dan kita lanjut ke bagian koal warnanya teman-teman dan untuk koal warnanya seperti ini teman-teman untuk koal iron gold yang melapis lazuli emerald dan redstone teman-teman dan untuk redstone emerald lapis lazuli dan semua or yang ada di sini tuh dipersemut semua teman-teman dan tentunya diperbagus juga teman-teman dan untuk di bagian tepinya tuh sesuai dengan eh tipe Oh apa tipe orinya ya kalau koal itu hitam iron itu agak silver itu kalau gue tuh jadi kuning keemasan diamond itu biru muda gitu teman-teman ya jadi di bagian pinggirnya itu sesuai pada ornya teman-teman kalau hitam hitam juga gitu teman-teman ya dan apa dan oke kita lanjut ke bagian ini teman-teman jadi untuk blok of gold-nya seperti ini teman-teman dan itu blok of redstone blok of emerald lapis lazuli diamond gold iron dan blok of koal teman-teman dan untuk blok ini ini sangat halus banget teman-teman apalagi untuk blok of diamond jadi sangat halus sekali teman-teman ya dan oke kita lanjut ke bagian stone stone nya teman-teman atau batu-batunya ya dan Oke jadi untuk batu-batu yang ada ketakannya seperti ini teman-teman jadi untuk ketakannya tuh sangat dipanggir sekali ya dipersemut gitu teman-teman dan untuk batu-batu biasa seperti ini dan untuk batu-batu yang ada lumpuhnya seperti ini teman-teman waduh lang bisa lihat sendiri ini teman-teman untuk lumpuhnya ini sangat detail sekali ya dan untuk kabel stone yang ada lumpuhnya seperti ini teman-teman sangat halus sekali ya untuk lumunya tuh detail banget teman-teman dan untuk batunya pun juga dan ini untuk stonenya teman-teman saya jadi untuk stonenya mirip mirip tekstur peksivisi teman-teman ya Jadi untuk batunya itu sangat halus sekali teman-teman ya dan ini apa nih teman-teman waduh bagus sekali teman-teman realistik banget sudah ya ini kayaknya top Excel temannya kayak apa 죄ful ini tuh batu-batunya itu sudah sedetail ini teman-teman dan untuk kawas punya seperti ini teman-teman sangat ditetap banget untuk batu-batunya ya untuk batu sungainya utok powernya seperti ini temen-temen sangat halus sekali dan sangat ut sertifik banget ya dan untuk betonnya seperti ini atau konkretnya untuk betonnya seperti ini dan ini ada sedikit ketakkan teman-teman dan untuk serbuk betonnya seperti ini temen-temen waduh lihat ini teman-teman ada gelombang-gelombangnya teman-teman bagus juga lah ya ada gelombang-gelombangnya dan ini ada sedikit segitiga teman-teman apa ini kok ada segitiga ya hmm okelah kita lanjut aja ke bagian kacanya teman-teman dan siap jadi untuk kacanya disini kalau misalnya kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman untuk kaca yang bening ini sangat halus sekali sampai bening sampai tidak terlihat garis tepinya dan ya jadi untuk kaca yang tanpa warna itu halus sekali teman-teman bening banget ya sampai tidak ada garis tepinya teman-teman waduh dan untuk kaca yang berwarna juga sangat halus sekali teman-teman dan untuk blok akuatiknya seperti ini teman-teman juga sangat halus ya sangat sempur banget dan untuk blok of bone seperti ini dan blok of gandum madu jelly slime dan blok of bone out seperti ini teman-teman ya dan lagi kita lanjut ke bagian tumbuhannya teman-teman dan untuk bambunya seperti ini teman-teman waduh bambunya sudah bergoyang dengan santuinya teman-teman waduh dan untuk ini untuk tumbuhan ini juga bagus banget teman-teman sangat ultra realistik banget dan untuk labunya seperti ini teman-teman atau pumpkinnya dan ini untuk melon atau semangka ya itu ya semacam semangka gitu teman-teman ya dan oke menurut saya ini untuk tumbuhannya itu sudah sangat halus dan sudah sangat realistik banget teman-teman teman-teman dan untuk crafting table seperti ini teman-teman waduh udah sangat ultra realistik banget teman-teman oh iya jadi untuk gui PC nya seperti ini teman-teman jadi ngapa guinya tuh sudah kayak gui PC teman-teman ya kayak di Minecraft PC gitu kan sudah kayak gini teman-teman udah sangat bagus sekali dan untuk apa api unggunya seperti ini teman-teman untuk asapnya tuh halus banget sudah ya biasanya kan kelihatan banget kotak-kotaknya ini sudah halus banget teman-teman nah dan oke kita lanjut ke bagian pedangnya teman-teman dan untuk diamond sword nya seperti ini teman-teman dan untuk iron sword nya seperti ini ya dan ini untuk kapa w ini ngomong-ngomong kapaknya kok agak beda teman-teman untuk yang diamond hanya ada satu tapi kalau yang iron ada dua teman-teman dan untuk beliunya seperti ini tapi untuk beliun yang iron atau yang dari apa teman-teman yang dari besi gitu itu kayak palu teman-teman dan oke untuk sekopnya seperti ini teman-teman untuk sekopnya dan ini untuk canggul dan ini ngomong-ngomong kok ada yang hilang teman-teman ya oh iya ya ini ini teman-teman bingkai itemnya tuh nggak ada teman-teman ya mungkin ini masih ngebug teman-teman ya jadi ya wajar aja lah ya kalau masih ngebug dan ini teman-teman ini hilang nah jadi hilang ini teman-teman untuk bingkai itemnya ya oke kita hancurkan aja teman-teman oke kita lanjut aja ke bagian lapanya teman-teman untuk lapanya ini sangat halus sekali teman-teman sangat smooth banget dan untuk airnya seperti ini teman-teman sangat bening sekali ya sangat bening sekali dan halus dan oke kita lanjut ke bagian nether portalnya teman-teman karena misalnya sendiri ini teman-teman untuk nether portalnya tuh berwarna-warni teman-teman ya hijau kuning merah seterus dan seterusnya temen-temen ya menurut saya ini bagus ya jadi kalau mata melihat itu tidak bosen teman-teman ya kalau yang tekstur biasanya kan warna ungu terus temen-temen ya kalau ini enak temen-temen ada sedikit perubahan warna ya dan jadi untuk batu-batu ini sangat bagus sekali teman-teman sangat ultra realistik banget dan yep menurut saya ini halus banget beneran halus banget kalian langsung download aja teman-teman tekstur pack ini ya linknya sudah saya cantumin di deskripsi video ini teman-teman dan Oke kita lanjut ke bagian tumbuhannya teman-teman untuk tanamannya seperti ini teman-teman untuk gandumnya kalau misalnya sendiri gini temen-temen tuh gandumnya tuh detail banget temet-temen yang galunya tuh 3 Russell banget sangat bagus kali yazięk dan Siap tenaz ini sudah sangat bagus sekali dan ini untuk bibit take ér seperti ini teman-teman juga sangat bagus sekali ya dan untuk waktu dia pun juga dan ini waktunya seperti ini teman-teman sangat 4차 realistik banget untuk bagian numbapain ditempan daunnya ya oke jadi untuk mencuali seperti ini teman-teman sangat ultra kakearsik banget dan untuk kentangnya seperti ini teman-teman juga sangat semut sekali untuk daunnya sangat halus sekali dan oke kita lanjut ke bagian pohonnya teman-teman dan siap kalian bisa lihat sendiri ini teman-teman untuk pohon daunnya ini tuh daun pohonnya tuh sangat bagus sekali teman-teman udah detail banget temen-temen untuk daunnya ya dan daunnya sudah bergoyang teman-teman jadi satu tekstur itu kayak pakai shader juga teman-teman ya biasanya kan kebanyakan tekstur itu daunnya pada kaku semua teman-teman dan jadi untuk tekstur pagi itu pohonnya sudah dipersemut kayunya juga dan daunnya sudah bergoyang juga teman-teman dan menurut saya ini sudah sangat bagus sekali teman-teman kalian bisa lihat sendiri ini teman-teman untuk pencahayaannya sudah sangat bagus sekali teman-teman di bagian sini ada bayangannya teman-teman waduh bagus sekali sudah teman-teman ya langsung aja download cuy oke oh iya satu lagi untuk bagian langitnya teman-teman jadi untuk langit tuh mirip banget tekstur fitful lapina teman-teman jadi untuk awalnya seperti ini teman-teman dan untuk mataharinya tuh sudah lingkaran teman-teman ya dan ini tentunya sangat ringan sekali teman-teman kalian bisa lihat sendiri kalian bisa lihat sendiri nih teman-teman kalau saya menggerakkan itu menggerakkan kameranya ya itu sangat halus sekali teman-teman tanpa like sedikitpun ya ini menurut saya ini sangat smooth sekali dan menurut saya tekstur ini tuh sangat ringan teman-teman ya namun untuk ukur alfanya tuh lumayan besar ya ya yang enggak enggak besar sekali sih mungkin hanya 30 MB yang teman-teman ya hanya 30 MB ya dan untuk tekstur pak ini sangat halus sekali teman-teman waduh hujan teman-teman oh jadi kalau hujan seperti ini teman-teman jadi untuk bagian airnya tuh sangat ultra realistik bagus banget teman-teman sangat bagus sekali aja mungkin hanya segitu saja untuk sofis tekstur paknya dari saya teman-teman dan oke teman-teman mungkin hanya segitu saja untuk sofis tekstur pak ini temennya dan oke waduh Oh jadi kalau jongkok nih seperti duduk teman-teman ya mau bagus banget sudah yang untuk tekstur pak ini ya sudah bisa duduk teman-teman dan Yap saya saran yang kadang langsung aja dulu temennya Oh ya jadi jadi sebelum saya penutupan saya ingatkan lagi kepada kalian teman-teman kalau kalian belum subscribe channel saya silahkan kalian klik tombol subscribe pada channel ini teman-teman dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya supaya kalau tidak ketika kalian info-info video terbaru dari saya teman-teman dan jangan lupa untuk like juga video ini dan jangan lupa untuk share video ini atau channel saya ke teman-teman kalian supaya teman-teman banyak yang tahu tentang tekstur pak ini teman-teman dan Yap dan Yap jadi disini saya akan menyebutkan kekurangan dari tekstur pak ini ya jadi yang pertama itu teman-teman yang kurang itu ini temen-temen pada ini temen-temennya bingkai apa bingkai itemnya teman-teman dan untuk bingkai itemnya itu tidak ada temannya yang mungkin begitu teman-teman ya mungkin hanya itu aja yang kurang teman-teman Cuma ada satu yang kurang ya menurut saya jadi menurut saya yang kurang tuh hanya ini ini teman-teman bingkai itemnya tuh tidak ada teman-teman ya dan yap jadi untuk langit sudah bagus blok-bloknya pada realistik dan semut dan menurut saya ini sudah bagus banget mungkin yang kurang hanya itu saja teman-teman yang bagian ini teman-teman yang bingkai itemnya ini nggak ada mungkin karena ngebar atau semacamnya ya dan yap mungkin hanya segitu saja teman-teman untuk showcase teksur bagi ini jangan lupa subscribe like share dan jangan lupa untuk comment tentang teksur bagi ini teman-teman kalau menurutkan ini kurang bagus atau semacamnya komen aja di bawah apa aja kekurangannya dan yap saran dari saya itu hanya ini teman-teman di apa lebih direalistikan ya bloknya ya dan juga dipersemut untuk bloknya ya ya mungkin hanya itu aja untuk saran dari saya dan menurut saya udah bagus banget untuk teksur bagi ini ya dan oke saya Vicky gamers mohon maaf apabila dari selengkata saya Vicky gamers see you in the next video dan oke guys see you in the next video jangan lupa subscribe ya bye-bye 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 see you in the next video guys bye-bye 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 bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Terima kasih telah menonton